Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Terinspirasi dari kisah nyata, kali ini saya akan menceritakan film horor supernatural yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Incantation. Film yang satu ini berasal dari Taiwan dan sempat menjadi perbincangan di kalangan pecinta film karena kengerian yang disajikan. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang wanita yang selalu diteror selama bertahun-tahun akibat melanggar pantangan dari sebuah kepercayaan kuno. Bukan hanya itu, siapapun yang berhubungan langsung dengannya juga tak luput dari sasaran kutukan yang masyarakat sekitar percayai sebagai kutukan dari sosok dewa. Namun sebelum bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Wanita itu bernama Ronan, yang terlihat sedang membuat video untuk menceritakan kisahnya. Saat enam tahun lalu, Ronan melanggar pantangan mengerikan. Dan siapapun yang terlibat terlalu dekat dengannya juga akan tertimpa kemalangan. Video kini berganti saat ayah dan ibunya mengalami kecelakaan. Dan diduga kuat akibat mereka ikut campur ke masalah yang Ronan hadapi. Bahkan, dua polisi yang melihat rekaman Ronan enam tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Kembali ke Ronan. Sambil terus merekam, dia pun mulai melakukan ritual yang entah tujuannya untuk apa. Waktu pun berputar mundur. Memperlihatkan Ronan sedang menjemput anaknya bernama Dodo di sebuah panti asuhan. Diceritakan, karena kutukan yang menimpanya, Ronan pun terpaksa menitipkan anaknya di sana sejak sang anak baru dilahirkan. Dan di hari itu, karena merasa situasinya sudah aman, Ronan berinisiatif mengajak anaknya untuk tinggal bersama. Tak lupa, dia juga bertemu dengan Ming. Pemilik panti asuhan yang selama ini telah menjaga Dodo. Ketika sampai di rumah dan asik mengajari Dodo belajar, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah diikuti dengan mati lampu. Lalu saat diperiksa, isi dalam kulkas tiba-tiba saja menjadi berantakan. Karena semua kejadian itu, Ronan pun berlari untuk memastikan keadaan Dodo. Namun ternyata, sejak saat itu Dodo mulai bertingkah aneh. Waktu pun mundur kembali ke enam tahun sebelumnya. Diceritakan kalau Ronan bersama Yuan dan kekasihnya Dom merupakan kelompok streamer pemburu hal-hal mistis. Kala itu mereka ingin mencari tahu kebenaran tentang terowongan terlarang yang tak boleh dimasuki, yang berada di desa terpencil Kerabat Dom. Sebelum sampai lokasi, sebenarnya mereka sudah mendapat beberapa kejanggalan, seperti mobil tiba-tiba berhenti karena ada patung Dewi Buddha dan kesehatan Ronan yang tiba-tiba menurun. Walau begitu, mereka masih belum menyadari teror mengerikan yang akan dihadapi, dan malah terus melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di desa, keanehan berikutnya pun muncul, saat Sang Paman tak mengizinkan Ronan dan Yuan untuk ikut masuk dan melakukan ritual di desa itu. Namun karena merasa sudah datang dari jauh, Dom berusaha membujuk Sang Paman. Dan karena tak ada pilihan lain, Sang Paman terpaksa mengizinkan Yuan dan Ronan untuk ikut. Namun tentunya dengan berbagai peraturan ketat yang tak boleh mereka langgar. Kembali ke masa sekarang, setelah Ronan dan Dudu hidup bersama untuk beberapa hari, keanehan lain kembali terjadi ke hidup mereka. Seperti banyak ulat yang ada dalam tas Ronan, dan kelakuan Dudu yang tiba-tiba menggigit temannya saat di sekolah. Kepala sekolah menerangkan ke Ronan tentang beberapa perilaku aneh Dudu saat berada di kelas, seperti terus saja menatap langit hingga berbicara sendiri. Dan puncaknya, Dudu menggigit temannya tanpa sebab. Saat sudah berada di rumah, Ronan berusaha untuk bermain bersama Sang Anak, dan terlihat seperti tak mempedulikan segala kejadian yang baru-baru ini menimpa dirinya dan Dudu. Kembali ke enam tahun silam. Walau telah dilarang, malamnya Ronan, Yuan, dan Dom secara diam-diam keluar dari kamar mereka, karena ketiganya begitu penasaran dengan ritual yang dilakukan penduduk desa. Selain mengendap-endap, Yuan juga sempat melakukan hal yang tak patut kita tiru saat berada di tempat yang tak kita ketahui. Tak lama berselang, saat Ronan sedang merekam, dia tiba-tiba dihampiri dan diajak masuk ke sebuah ruangan oleh seorang anak perempuan. Lalu anak misterius itu menyuruh Ronan untuk memberi makan kodok yang disimpan di sebuah toples dengan rambutnya. Tak lama kemudian, saat ketahuan, mereka pun dipaksa kembali ke kamar. Dan besok paginya, mereka bertiga diharuskan sudah angkat kaki dari desa itu. Walau sudah mendapat teguran, namun karena tak ingin pulang tanpa membawa hasil apapun, mereka bertiga memutuskan untuk kembali menyelinap keluar, agar bisa masuk ke terongan yang disakralkan oleh para penduduk desa. Di masa depan, saat Ronan sedang berbicara pada tetangga apartemennya, Dodo tiba-tiba mendengar suara yang menyuruhnya naik ke atas apartemen. Ketika sadar Dodo menghilang, Ronan pun menjadi panik. Lalu saat berhasil menemukan Dodo lagi, dia langsung membawa sang anak pergi dari sana. Di tengah perjalanan, kesehatan Dodo tiba-tiba menurun, dan Ronan pun dengan cepat melarikannya ke rumah sakit. Kesokan harinya, Ming langsung datang mendatangi Ronan. Ia seakan tak percaya, karena Dodo yang dikenal periang tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan. Berhari-hari berlalu. Dengan segala kejadian yang menimpa dirinya, Ronan berusaha tetap terlihat tegar. Tapi karena dianggap lalai, pengadilan memutuskan untuk mencabut hak asu anak Ronan terhadap Dodo. Tak ingin berpisah lagi, Ronan memutuskan untuk kabur dengan membawa sang anak. Dan di luar dugaan, Ming malah ikut membantunya. Sin kembali lagi saat Yuan dan Dom memutuskan masuk ke dalam terowongan. Sementara Ronan yang tak enak badan diminta untuk tetap berada di luar. Yang mereka semua tak sadari, kondisi Ronan itu dikarenakan dia sedang mengandung Dodo. Belum lama Yuan dan Dom masuk, Yuan tiba-tiba berlari keluar sambil menjerit ketakutan. Sambil meninggalkan Dom yang masih berada di dalam gua. Beberapa saat kemudian, karena keributan yang Yuan buat, penduduk pun akhirnya berkumpul di sana. Lalu langsung mengambil tubuh Dom yang sudah tak bernyawa. Karena sadar telah membuat kacau satu desa, Ronan yang tak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa pasrah. Apalagi warga desa mulai menyalahkannya. Lalu saat ingin kabur dari sana, Ronan kembali melihat ritual aneh. Dan mendapati Yuan harus kehilangan nyawanya karena terjatuh dari ketinggian. Tak sampai di situ, penduduk desa pun akhirnya ikut menjadi korban akibat dari apa yang telah Ronan, Dom, dan Yuan lakukan. Itulah awal mula Ronan mendapat kutukan mengerikan itu. Dan kini, ia bersama Ming memutuskan untuk membawa Dodo ke seorang paranormal. Setelah diperiksa, sang istri paranormal meminta Dodo untuk berpuasa penuh selama tujuh hari. Dan jika mereka melanggar pantangan itu, mereka semua akan kehilangan nyawa. Termasuk paranormal dan sang istri karena mereka juga ikut campur. Singkat cerita, di hari ketiga, Ronan memutuskan untuk memberi makan Dodo yang sudah sangat lemas. Di sisi lain, Ming juga langsung mencari tahu kutukan apa yang menimpa Ronan dan Dodo. Dari setiap bukti yang ia dapat, Ming menyimpulkan kalau Ronan telah ikut campur atau tak sengaja melakukan ritual kuno. Dia juga mengirim video tentang percakapannya dengan seorang biksu yang mengerti tentang ritual itu. Namun setelah memberitahu semuanya, Ming mulai kehilangan kesadaran dan harus kehilangan nyawanya di depan kamera yang masih merekam. Kembali ke Ronan Setelah menerima pesan Ming dan melihat tubuh sang anak yang semakin mengkhawatirkan, ia pun bergegas menuju paranormal sebelumnya. Namun sayangnya, karena ia kembali melanggar pantangan yang diberikan, sang paranormal beserta istrinya ikut menjadi korban dengan cara yang mengerikan. Merasa tak ada pilihan lain lagi, Ronan pun kembali membawa anaknya ke rumah sakit. Sementara menunggu perkembangan sang anak, Ronan pun akhirnya membuka video percakapan Ming dan sang biksu. Sang biksu menjelaskan bahwa mantra yang diucapkan penduduk desa waktu itu merupakan berkah dari agama kuno. Diceritakan kalau agama ini menyebar dari Asia Tenggara sampai ke keluarga Dom. Dan Dewi yang dipuja merupakan Dewi yang terkenal sangat jahat. Dan dari generasi ke generasi, mereka terus merapalkan mantra itu di setiap ritual yang mereka lakukan agar seluruh penduduk desa terhindar dari kutukan sang Dewi. Di waktu yang bersamaan, telah ditemukan seorang remaja dengan tubuh yang penuh mantra. Karena penasaran, Ronan secara diam-diam melihat remaja yang baru ditemukan itu. Setelahnya, dia juga memberanikan diri untuk menonton rekaman saat Iwan dan Dom masuk ke dalam terowongan. Ternyata, saat berada di dalam terowongan, Iwan dan Dom melihat banyak hal menyeramkan. Termasuk patung sang Dewi yang menyebabkan Dom kehilangan nyawanya. Sementara Iwan yang ketakutan langsung kabur dari sana. Kini, untuk menghentikan semua kutukan itu, Ronan akhirnya kembali memberikan hak asu anak ke panti asuhan dan berniat menggantikan sang gadis remaja untuk menjadi tumbal sang Dewi. Singkat cerita, Ronan pun kembali ke desa mengerikan itu, lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan. Sin kembali memperlihatkan wawancara sang biksu. Ternyata saat hamil, Ronan sudah terlebih dahulu pergi ke sana sebelum Ming. Dan ritual yang pernah Ronan bagikan di awal film, bukanlah untuk menghindari kutukan, melainkan untuk membagi kutukan sang Dewi. Semakin banyak yang merapalkan mantra, semakin ringan kutukan yang diterima. Di depan kamera, Ronan akhirnya mengakui segala perbuatannya. Dan seluruh video yang telah ia sebarkan, merupakan cara untuk menyebar kutukan dan meringankan penderitaan dodo. Di akhir cerita, setelah semua pengakuannya itu, Ronan pun harus kehilangan nyawanya di dalam terowongan. Tepatnya, di depan patung sang Dewi. Begitulah akhir dari film Incantation. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang bernasib tragis karena telah melanggar pantangan sebuah kepercayaan. Karena kelakuannya di masa lalu, orang-orang di sekitarnya pun harus ikut menanggung semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau seris lainnya hanya di Plotarian Movie. Terima kasih telah menonton!